Rabu 5 Agustus 2020, petugas gabungan dari Satlantas Polresta Jambi di Shub Kodim 0415 dan POM 2 dan petugas Satpol PP Kota Jambi kembali melakukan razia penertiban bagi masyarakat yang tidak menggunakan masker di area publik di Jalan Yunus Sanis, Kecamatan Julutung, Kota Jambi. Dalam razia, petugas berhasil menjaring 84 pengendara yang tidak menggunakan masker dan diberikan hukuman bervariasi seperti push-up, lari, penyanyikan lagu kemerdekaan Indonesia dan hukuman edukasi seperti sosialisasi agar menggunakan masker. Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Dinas Perhubungan Kota Jambi, Deddy, mengatakan masyarakat sebenarnya sudah menyadari bahwa masker merupakan suatu keharusan di tengah melonjaknya kasus COVID-19 di Kota Jambi. Mayoritas alasan pelanggar tidak menggunakan masker karena rumahnya dekat. Masyarakat Kota Jambi dihimbau agar terus mengikuti protokol kesehatan, salah satunya dengan menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Tapi hanya disimpan di dalam kantong atau mungkin di dalam jam motor, seperti itu. Tapi pada dasarnya mereka sadar bahwa masker itu sekarang ini adalah merupakan keharusan berkait dengan wabah COVID-19 yang sedang mengejala di... Amrizzal Fadli, Jambi TV